Penampak yang kedua, maksud ayat adalah Barang siapa yang membuat kebajikan Yang terdiri disebutkan, membuatkan kudang, memberi makanan kepada kakil miski Kemudian setelah itu dia masuk Islam Dia beriman Maka semua kebajikan yang dia lakukan di saat kegisi masih kafir Akan diperima oleh Allah ketika dia masuk Islam Ini penampak yang kedua Dan ini salah satu istimewa Islam Barang siapa yang masuk Islam, maka amaran kebaikan dia di masa kafirnya Amaran-amaran kebaikan dia yang dilakukan sebelum Islamnya Akan dihitung sertakan Ini dalam keislamannya Artinya apa, semua itu akan menjadi simpanan amal salih baginya Ini luasnya apa, kalau dosanya kemana, kemaksiannya bagaimana Dosa dan kemaksiannya yang dilakukan di masa kafir Di gelap, dihapus Dihapus oleh Allah Berdasarkan hadis dari Hakimin Iza r.a Dia pernah bertanya kepada Nabi SAW Hakimin Iza r.a Hakimin Iza r.a Ya Rasulullah, bagaimana pendapatan kau Apakah kau memandang perbuatan-perbuatan baik yang kau lakukan Sewaktu aku masih di masa jahiliya dulu Apakah itu berupa salafah Membaskan pula Selatuh rahim Aku akan tetap mendapatkan pahala darinya Itu semua dilakukan di masa dia masih kafir Apa kata Nabi SAW Aslam ta'ala masalah bin khair Entah telah masuk Islam Beserta semua kebaikanmu yang dahulu kamu lakukan Ini dari bahwa Orang yang baru masuk Islam Semua kebaikan yang dilakukan dulunya Di masa dia masih kafir Akan tercatat di sisi Allah Sebagai amat Amat Nabi SAW Terima kasih kerana menonton!